Prabowo-Gibran jadi pasangan yang siap membantu masyarakat ketika dipercaya jadi pemimpin. Kondisi itu buat mereka makin menuai simpati dukungan dari beragam kelompok masyarakat. Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariko Wibawa Satria buka suara terkait itu. Menurutnya, Paslon itu sudah siapkan program yang meringankan beban keluarga Indonesia. Satu di antara program tersebut adalah makan siang dan susu gratis. Dampak positif lain dari program itu ialah peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Program itu dihadirkan sebagai investasi dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia ke depan. Program ini bertujuan agar dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Peningkatan gizi tak hanya melalui makan siang dan susu gratis semata. Pasangan calon nomor urut dua itu akan menambahkan kartu anak sehat. Program itu nanti dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Gizi akan terbagi secara seimbang dan terkontrol jelas melalui gerakan emak-emak dan anak-anak minum susu atau emas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!